Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah di video ini Selamat datang di kursus informasi Oke teman-teman Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita Di video selanjutnya Tentang masih tetap Pembahasan diskusi ya teman-teman Oke sebelum kita mulai Jangan lupa dulu Jangan lupa subscribe-nya ya Silahkan loncengnya Like video ini kalau kalian suka Dan juga share ke teman-teman kalian Kalau kita saat video ini bisa berbicara Oke tanpa berpanjang lebar lagi Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya Ya pada video ini kita akan lanjutkan Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju disolusi Beberapa yang akan mempengaruhi Dari laju disolusi Yang pertama ada sifat fisikokinia bahan obat Yang kedua ada formulasi Yang ketiga ada processing Lalu yang keempat ada kemasan dan cara penimpanan Yang kelima alat disolusi dan parameter penujiannya Serta yang nomor enam adalah Yang ketiga ada di solusinya Yang pertama sifat fisikokinia bahan obat Ya kita bisa ambil dari persamaan yang ditetuskan oleh Nois dan Whitney tentang pelarutan ya Kalian masih ingat ada di video part 1 atau penuh di bahasan kita tentang pelarutan ya Nah jadi obat-obat itu atau zat aktif yang tekan dalam kesediaan itu akan mengalami laju disolusi yang tergantung dari sifat pelarutannya Semakin tinggi kelarutan dan aktifnya maka laju disolusinya semakin cepat Tetapi sebaliknya kalau kelarutannya semakin buruk Maka laju disolusinya juga buruk atau lama Ya untuk pelarutan ini nanti kalian bisa lihat di persamaan Di bioplasifical pharmaceutical system ya Bioplasifical pharmaceutical system Atau biasa kita sebutnya BCS ya Nah dimana nanti disitu digolongkan menjadi 4 Ada golongan 1, 2, 3, dan 4 Biasanya untuk zat aktif dengan golongan 1 itu pelarutannya baik karena agilitasnya baik ya Maka nanti uji pelarutan atau uji disolusinya aman Lalu untuk golongan yang kedua itu pelarutannya buruk tapi karena agilitasnya baik Nah itu nanti agak sedikit bermasalah ya Tentang pelarutannya atau uji disolusinya Lalu kebalikannya kalau golongan ketiga itu pelarutannya bagus karena agilitas buruk Dan yang golongan keempat karena agilitas buruk pelarutannya juga ini Setelah itu laju disolusi juga dipengaruhi oleh formulasi Yaitu dalam pemilihan XCPN Apakah XCPN yang kita pakai nanti banyak yang larut air atau pengerung sukar atau tidak larut air Atau tidak larut pada mediumnya nanti Semakin tidak larut medium maka semakin lama tablet terbasai, hancur dan semakin lama juga disolusi Atau lagi disolusinya ya teman-teman Selanjutnya ada processing Untuk metode pembuatan tablet apakah nanti dia menggunakan metode granulasi basah Granulasi kering atau Kempa langsung atau direct compression ya Biasanya untuk granulasi basah itu cenderung tabletnya lebih kuat Memiliki kompaktibilitas yang lebih besar Sehingga waktu hancurnya juga cenderung lebih lama Lalu untuk tablet granulasi basah itu Ketika hancur nanti Biasanya masih terbentuk Masih berbentuk granul besar-besar Ya teman-teman Makanya itulah jubisolusinya juga semakin lama Kalau granulasi kering Tabletnya kompaktibilitasnya lebih kecil lagi Tidak terlalu keras Kalau hancur Partikel granulnya lebih kecil ya Dibanding granulasi basah Sehingga laju diselusinya mungkin nanti bisa lebih cepat Dibanding granulasi basah Kalau direct compression atau kempal langsung Karena campur kering Tidak ada proses granulasi disitu Ketika tabletnya nanti hancur Dia akan kembali ke Dibanding partikel semula Jadi lebih cepat Termpaktibilitas atau kekerasan dari Tablet dengan metode kempal langsung Itu lebih kecil ya Jadi waktu hancurnya Tendirian lebih cepat Dan itu juga ada urutan penambahan Dan waktu pencampuran eksipien Dan yang selanjutnya Ada tekanan kompresi Pada saat kita melakukan pengetakan Semakin besar Tekanan kompresinya Maka Semakin keras tabletnya ya Jadi waktu hancurnya Juga akan semakin lama Dan keempat ada kemasan dan cara penimpanan Yaitu nanti bisa mempengaruhi Dari kandungan kelembapan granul Apalagi kalau Tablet kita nanti Sifatnya Dibroskopis ya Seperti tablet Mungkin tablet oros Tes disintegrating tablet Ataupun tablet Apertensi Yaitu Senderung lebih mudah Untuk menyerap air Atau deskopis Lalu juga Sensitivitas eksipien Yang digunakan Terhadap tolom batang Terkadang itu Kemasan dan cara penimpanan Harus benar Oke teman-teman Yang kelima Ada alat uji disolusinya Yaitu dari Kilometri dan kesejajaran Dimana Semua batang pengaduk Harus tepat Pada sumbu Labu pada sumbu Tengah-tengah Labu disolusi ya Untuk tolerantinya Plus minus 2,0 mm Untuk pemiringan Batang pengaduk Lebih besar Untuk pemiringan Batang pengaduk Kita boleh disar Dari 1,5 derajat Sepertinya Pada tipe 2 Lalu Karena ini Nanti bisa Meningkatkan Laju disolusi Sekitar 2% Sampai 25% Karena pengaruh Pemiringan Pada dayung Lebih besar Dibanding dengan Kalau kita Menggunakan Tipe Peran Kerancang Atau SP Tipe 1 Lalu dari Kecepatan Pengadukan Tentunya Alat tipe 1 Dan tipe 2 Itu Hampir sama ya Tapi kalau Kecepatan Pengadukannya Dibedakan Tentunya Nanti Laju disolusinya Juga berbeda Ya Pada umumnya Nanti semakin Cepat pengadukannya Maka Disolusinya Atau lagi Disolusinya Semakin Cepat Pada umumnya Pada umumnya Alat tipe 1 Itu sekitar 50-100 RPM Untuk alat tipe 2 Atau Maka The Riddle Itu Sekitar 50-75 RPM Tapi nanti Kemarin lagi Kita lihat Pada Monografi Bahannya Teman-teman Lalu selanjutnya Ada lokasi Pengambilan Sample Sudah seharusnya Nanti Di tengah-tengah Antara bagian Atas Renjang Atau Pedal Dayung Dengan Permukaan Media Dengan jarak Dandenong labu Harus lebih besar Sama dengan 1 cm Lalu lokasi Tersebut Memberikan Hasil Uji Yang konsisten Itu Menurut Dari USB Gerak Reset And Testing Lalu Selanjutnya Ada Vigrasi Atau Getaran Getaran Pada Umumnya Nanti Mempengaruhi Hasil Uji Solusi Sumber Getaran Bisa Berasal Dari Lemari Asam Centrifuse AC Circulator Water Atau Mungkin Dari Meja Alat Uji Solusi Yang Kalian Gunakan Kalau Mejanya Tidak Kokoh Goyang Goyang Nanti Ketika Disolusi Dilakukan Akan Terjadi Getaran Besar Atau Cukup Kerasa Nanti Akan Mempengaruhi Sisi Disolusi Lalu Selanjutnya Ada Tipe Alat Pengadu Pada Alat Tipe Teranjang Dapat Terbentuk Penembang Udara Lalu Juga Sediaan Dapat Nengket Nah Yang Dikawatirkan Kalau Terbentuk Menembung Udara Dan Sedihannya Lengket Itu Nanti Akan Mempengaruhi Lagi Disolusi Dan Bisa Memperlambat Lagi Disolusi Jadi Disolusinya Lebih Cepat Hasil Kalian Pengujian Disolusi Terbentuk Selanjutnya Selanjutnya Ada Medium Disolusi Yang pertama Ada Gas Terlarut Gas Terlarut Tidak Boleh Seperti Tadi Karena Dapat Menimbulkan Gelembung Dan Nanti Gelembung Itu Bisa Mengubah Pola Aliran Sairan Atau Medium Disolusi Kita Lalu Bisa Mengumpul Pada Kawat Kasah Teranjang Atau USB P1 Lalu Dapat Menempel Pada Permukaan Cediaan Dan Bisa Mengubah PH Medium Nah Nanti Untuk Cara Menghilangkan Gas Terlarut Dalam Medium Disolusi Kita Bisa Melakukan Melakukan Sonifikasi Pemanasan Dan Melakukan P1 Lalu Untuk PH Medium Atau PH Media Nanti Bisa Mempengaruhi Larutan Bantuan Tersebut Jadi Kontrol Object Active Yang Sama Alat Yang Sama Pengadukan Yang Sama Tapi Kalau PH Berbeda Nanti Hasil Disolusi Dan Lagi Disolusinya Tidak Bisa Berbeda Lalu Selanjutnya Ada Volume Media Sebagianya Harus Ada Sink Condition Lalu Pada Berajat Maaf Pada RH Persen RH Volume media Dapat Ya Volume media Dapat Ditambah Sampai 15 Lid Lid Ya Berkurang ya Maksudnya Lalu Pada Suhu Media Pada Umumnya Disolusi Merupakan Proses Endotermik Lalu Peningkatan Suhu Akan Meningkatkan Kelaruta Karena Suhu Media Tadi Sudah Diatur 37 Minus 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 2 Derajat Celsius Lalu Pola Aliran Dalam Media Penempatan Termometer Dan Centrum Nanti Tidak Boleh Mengubah Atau Menghambat Pola Aliran Dari Medium Lalu Ada Proses Sorpsi Dimana Plastik Dan Filter Dapat Mengabsorpsi Bahan Pembat Tidak Boleh Ada Pasur Lalu Filter Selain Alat Ya Teman Teman Ya Ini Salah Satu Online Sistem Dimana Ya Dimana Ini Adalah Alat Uji Solusi Tipe Berapa Ini Ya Tipe Dua Atau Tipe Atau Banyu Nanti Akan Untara Online Secara Langsung Akan Dimasukkan Atau Dihisap Oleh Sampling Alat Penyampling Ya Nah itu Langsung Masuk ke Spektro Atau Instrument Pengujian Nah Nanti Dari Pengujian Contohnya Spektro Utilis Gitu Ya Kalau Masuk Spektro Utilis Dapatkan Kadar Jadi Kita Bisa Secara Otomatis Langsung Keluar Hasil Kadarnya Ya Teman Teman Nah Kalau Ini Contohnya Sampir Sama Ya Tapi Ini Online Terhadap HPLC Ya Performan Menutup Kromatografi Atau Kromatografi Aya Tidak Bisa Ya Nanti Kita Menggunakan HPLC Atau YouTube Atau Yang lain Nanti Juga Bisa Dilihat Di Masing-masing Monografi Bahan Yang Di S5 Nanti Tablet Yang Z-Active X Nanti Dilanjutkan Pake Instrument Pengujian Kadarnya Itu Pake YouTube Atau Mungkin Pake HPLC Ada Umumnya Pake YouTube Tapi Nanti Untuk Kadar Yang Kecing Atau Yang Tidak Bisa Diuji Dengan HP Dengan YouTube Karena Tidak Ada Lantai Komunikasi Dan Yang lain Maka Nanti Jangan Dilihatkan HPLC Mungkin Nanti Kalau Kelarutannya Sangat Rendah Nanti Bisa Menggunakan HPLC Tapi Disarankan HPLC Dilihatkan HPLC YouTube Karena HPLC Dengan Konsentrasi Sampo Lebih Kecil Bisa Lebih Buka Atau Bisa Terbaca Pada HPLC Bagi Dengan YouTube Lalu Selanjutnya Ada Cara Menyatakan Hasil UGB Solusi Ya Untuk Cara Menyatakan Atau Mempresentasikan Hasil UGB Solusi Ada Beberapa Cara Yang Kita Bahas Disini Yaitu Yang Pertama Ada Kadar Bahan Obat Terlarut Pada Waktu Ketentu Atau Biasanya Dilambangkan C besar Atau Konsentrasi C30 Berarti Kadar Obat Bahan Terlarut Pada Menit C30 Ya Kalau itu Menyatakan Kadar Ya Teman-teman Tapi Ada Juga Yang Menyatakan Waktu Yaitu Waktu Yang Diterlukan Untuk Melarutkan Sejumlah Bahan Obat Atau Biasanya Disimulkan Dengan T Besar Cepat T 80 Berarti Waktu Yang Diperlukan Untuk Mencapai 80% Bahan Obat Terlarut Ya Ini Contoh Dari Profil UGB Solusi Yang Teman-teman Disini Ada Jumlah Yang Terlarut Disini Ada T 80 Ada Konsentrasi Ya Lalu Disini Ini Yang Terlarut Pada 80 Persen Berarti Disini Adalah T 80 Kalau C 20 Berarti Kada Yang Terlarut Pada Menut Ke 30 Sepitar Sini Lalu Selain Itu Seperti Tadi Kita Bisa Menggunakan Persen Key Atau Persen Yang Terlarut Dalam Satuan Waktu Terpenting Atau Sama Seperti Yang Kajar Bahan Obat Tapi Kalau Di Parmakope Indonesia Atau Kita Di Indonesia Nanti Selain itu Nanti Ada Efisiensi Disolusi Dimana Efisiensi Disolusi Ini Merupakan Perbandingan Luas Area Di Dalam Kurva Disolusi Terhadap Luas Area Sejumpat Dimana Bahan Obat Terlarut 100% Pada Waktu Terpenting Ini Profil Disolusi Yang Kalian Uji Lalu Ini Adalah Profil Disolusinya Seperti Ini Nah Nanti Untuk Menghitung Berapa E D Atau Efisiensi Disolusinya Nanti Kita Bisa Buat Seperti Di Gambar Ini Di Gambar E Kita Jadikan Dalam Persegi Untuk 100% Yang Terlarut Nanti Kita Bagi Bagi Ya Tentunya Ini Menit 5 Yang Terlarut 10% Berarti Dari Jarak Kesini Ini Adalah Alas 5 Lalu Untuk Tingginya Adalah 10 10 Lalu Kita Cari Luas Yang Ini Luas Di Bawah Grafik Ini Berarti Menggunakan Persamaan Luas Segit Segitiga Terakhir 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 Bagaimana Terakhir Terakhir Ini Kita Bisa Menggunakan Persamaan Trafe Trafe Sini Lalu Nanti Kita Jumlahkan Semuanya Lalu Kita Bisa Masukkan Ke Disini Kesamanya Lalu Disini Dicapkan Luas ABC Segitiga ABC Ini Dibagi Dengan Luas AB D E Nah Itu Kita Dapat Efisiensi Disolusi Pada Waktu Terpenting Atau Pada Waktu B Karena Persen Nanti Dikali Dengan 100% Nah Begitu Nanti Untuk Menghitung Untuk Sediaan Faksu Ya Lalu Ada Penetapan Spesifikasi Disolusi Yang Pertama Untuk Senyawa Obat Baru Faktor Yang Harus Dpertimbangkan Yaitu Profil Kelarutan Yang Juga Berdasarkan PH Lalu PKA Atau Terhadap Kelarutan Asam Waktu Senyawa Obat Lalu Kerminabilitas Atau Profisien Partisi Dari Etanol Atau Air Lalu Kondisi Pengujiannya Apakah Menggunakan Desk 5 PM Atau 100 ATM Kita Menggunakan Kedle 50 RTM Atau 75 RTM Dan Interhal Waktu 15 Menit Sehingga Bisa Menggambarkan Kofil Disolusi Untuk Senyawa Obat Baru Nanti Kita Menggunakan Seperti Itu Untuk Penetapan Spesifikasi Disolusi Dari Senyawa Obat Baru Lalu Untuk Senyawa Kelas 1 Dan 3 Kelas Kelas Dan Kelas 3 Golongan 1 Golongan 3 Termasuk Dalam Bio Pharmaceutical Classification System Atau BCS Yang pada Video Sebelumnya Saya Sudah Bahas Kalau Belum Tahu Mungkin Lupa Bisa Lihat Video Saya Sebelumnya Untuk Kelas 1 Dan 3 Spesifikasinya Biasanya Satu titik Yaitu 80% Kurang dari Sama dengan 60 Menit Jadi Kurang dari Kurang Sama dengan 60 Menit Sudah Mencapai 80 Persen Untuk Senyawa Kelas 2 Bisa Menggunakan Spesifikasi 2 Titik Yang pertama Pada Menit Kelima Yang kedua Bisa Menit 30 45 Atau 60 Dan Sudah Mencapai Disolusi Pada 85 Persen Lalu Produk Harus Tetap Menggunakan Spesifikasi Tersebut Selama Masa Edarnya Tadi Untuk Pengujian Produk Senyawa Obat Baru Lalu Kalau Senyawa Obat Lama Bagaimana Pak Lama Nanti Kita Bisa Menggunakan Tacuan Dari Farmakopi Indonesia Tadi Lalu Selanjutnya Ada Untuk Produk Generic Untuk Produk Generic Ini Pengujian Solusinya Nanti Yang pertama Kita Bisa Uji Solusi Terkentu Dalam Farmakopi Buat Profil Solusi Dengan Profil 15 Menit Lalu Dibandingkan 12 Minit Dengan Product Reference Atau Product Pembaru Nya Atau Product Lead Lalu Uji Solusi Tidak Tercantum Di Farmakopi Tapi Ada Publikasi Nanti Uji Solusi Bisa Menggunakan Product Reference Yang Sudah Terpublikasi Gitu Acaranya Nanti Buat Profil Solusi Dengan Interval Waktu 15 Menit Dan Kita Bandingkan 12 Ini Dengan Difference Product Lalu Ketika Uji Solusi Tidak Tergantum Di Farmakopi Dan Tidak Ada Juga Publikasi Uji Difference Product Kalau Seperti Itu Kita Bandingkan Dengan Difference Product Pada Bermacam-macam Kondisi Uji Disolusi Kondisi Itu Mungkin Dari BH Asam Neutral Atau Biasa Ya terima kasih Ini Sudah Menghitung Video Penjelasan Sampai Akhirnya Bagi Kalian Yang Masih Ingin Menanyakan Atau Ada Yang Kurang Genas Mungkin Atau Atau Request Critics Saran Bisa Lamping Kondisi 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 Kondisi